Hai perkenalkan gua Ogi si Tompul gua adalah gambaran dari Om Deddy zaman dulu udah botak Kristen butuh tinggal di lingkungan keluarga yang agama Kristen itu kental banget nyokap gua adalah pengurus gereja Haleluya Puji Tuhan belum lagi bokap gua bokap gua tuh paling powerful dikeluarga mau gimana udah batak Kristen pendeta bahkan gue sampai diusir dari rumah gara-gara gue beli baju kokoh sama peci mungkin di sini Om Ded nggak percaya atau temen-temen dan kru yang lain di sini nggak percaya gua punya buktinya ini gua kasih lihat nih gua kasih denger voice note dari pendeta kita denger sama saat ini lupanya satu-satu nih Syogi Hai minta dibawain baju kokoh sama peci soalnya untuk apa kalau ngikutin cara abang luar dari rumah buat papa buat mama yang udah usir gua gua dari rumah disini gua mau jujur aja gua nyaman pakai baju peci dan kokoh nih gua bawa bahkan sekarang gua bawa gamis abang-abang gua pakai gua nggak peduli gua udah diusir dari rumah gua nggak peduli mau bapak pendeta nggak peduli sumpah ini gua pakai nyaman banget ini baju ternyaman yang pernah gua pakai seumur hidup Om Ded tolong kasih tahu bokap gua kasih paham betapa nyamannya pakai baju umat mayoritas kasih paham Om Ded sumpah ini adem banget eh jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam satu Tuhan Allahu Akbar sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video stand up komedi datang dari stand up comedian yang bernama Ogi Sitompul dan di dalam video stand up komedinya Ogi Sitompul ini mengaku penganut agama Kristen tetapi ketika itu dia membeli baju koko, baju gamis dan juga peci yang berakibat Ogi Sitompul ini diusir dari rumah oleh bapaknya tetapi apadah ya Ogi Sitompul ini sudah terlanjur nyaman ketika memakai baju koko dan baju gamis dan juga peci tersebut oke sahabat ini saya kira adalah sebuah curhatan ya bukan cuma sekedar stand up komedi tetapi ini mengandung arti bahwa inikah tanda-tanda Ogi Sitompul akan segera mendapatkan hidayah mari kita simak videonya salat malam teman-teman semuanya malam perkenalkan gua Ogi Sitompul gua adalah gambaran dari Om Deddy zaman dulu udah botak Kristen minggu aja gua tuh tinggal di lingkuwan keluarga yang agama Kristennya itu kental banget sedangkan gua itu agama Kristen yang biasa-biasa aja ibarat kata ya Kristen KTP lah nyokap gua adalah pengurus gereja pokoknya yang kalau nyanyi di gereja haleluyanya paling kencengah nyokap gua tuh haleluya hari pasca itu adalah kebangkitan Yesus Kristus dan biasanya umat Kristen itu merayakannya dengan membagi-bagikan roti sama anggur nyokap gua nih yang beli anggur ini Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi kisah para rasul 2 nomor 32 haleluya puji Tuhan belum lagi bokap gua bokap gua tuh paling powerful di keluarga mau gimana udah batak Kristen pendeta stand up komedian bernama Ogi Sitompul ini mengaku beragama Kristen dan nyokapnya adalah pengurus gereja dan bokapnya adalah seorang pendeta penganut Kristen yang sangat kental sekali sebenernya gua kalau beragama tuh ya santai aja nggak terlalu fanatik lah karena kenapa? karena banyak temen-temen pun yang agamanya tuh Islam jadi gua santai-santai aja cuma masalah muncul ketika gua dapet job stand up di acara buka puasa stand up Indo gua jujur aja gua seneng tampil di sana gua pengen maksimal gua pengen totalitas makanya gua beli baju koko sama peci gua tampil di sana pecah pecah cuma buat orang yang nggak tahu keluarga gua juga pecah berantakan berantakan gua diomelin sama bokap gua bahkan gua sampai diusir dari rumah gara-gara gua beli baju koko sama peci mungkin di sini ondate nggak percaya atau temen-temen dan kru yang lain di sini nggak percaya gua punya buktinya ini gua kasih lihat nih gua kasih denger voice note dari pendeta dari paku kita denger sama saya ini lu tanya satu-satu nih si Yogi minta dibawain baju koko sama peci ini berjalan untuk apa kalo ngikutin cara abang keluar dari rumah keluar dari rumah gua diusir sama bokap gara-gara beli baju koko sama peci makanya sekarang gua mau klarifikasi aja mumpung di sini banyak orang buat bapak buat mama yang udah usir gua dari rumah disini gua mau jujur aja gua nyaman pake baju peci dan koko di gua bawa bahkan sekarang gua bawa gamis abang-abang gua pake gua nggak peduli gua udah diusir dari rumah gua nggak peduli mau bapak pendeta nggak peduli sumpah ini gua pake nyaman banget ini baju ternyaman yang pernah gua pake seumur hidup om det tolong kasih tau bokap gua kasih paham betapa nyamannya pake baju umat mayoritas kasih paham om det sumpah ini adem banget eh jujur bekasih sampe bintaro nggak pake helm nggak pake helm kenapa karena kepala sama semua jalanan ini milik Allah semua nyaman Allah Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah teman-teman video ini saya dapatkan dari akun podcast komedi dengan capture seperti ini ya udah buta Kristen lagi itu kata komikanya bukan kata saya nah lalu bagaimanakah tanggapan dari netizen dan mari kita simak dari mister rahman toair abang kalau mau pindah pindah saja dari mauri materinya taruh hanya dunia akhirat dari saudara jauh l botuna padahal romo kalau lagi kotbah juga biasanya pake gamis dari mister Zah gokil kak ogi sitompul dari fuad adian aku sebagai muslim kok jadi terharu ngelihat kau bang ogi sitompul dari maharani maharani luar biasa aku salut sama kamu bang aku ampe terharu dari 0908 kaya ustad lagi ceramah dari aku selalu dihati padahal kalau di Jawa orang Kristen sama Katolik kalau ke gereja pake peci juga tapi kebanyakan orang tua sih dari makan tidur mana mukanya ngedukung lagi sama pakaiannya dari rahmando tinggal login abangku menyala dari rendi saputra sejauh ini ini yang paling jauh dari suharman to suharman lanjutkan semoga rito Allah selalu bersamamu amin dari risfadila jujur saya sangat terharu nontonnya dari galagarea login najabang dari as laviola ekspresinya dapat banget dari Farid papah muda bahagia mantap bang ogi semoga mendapat yang terbaik untuk bang ogi dari hesling kasih kamar om det biar istiqomah dari fuadi anwar tawaku bercuturan air mata kocak banget dari doni dia yang stand up gue yang jantungan dari arif cimangkok jam 4 pagi dibikin ketawa mingkel-mingkel sama baru heran kalau di kamar gua ada kitab kuning dan kalender hijriah dari bombom boy menyala keren rapi banget bang dari hammer harahap emosional sekali dari H2SO4 bukan agak lain lagi sih ini tapi emang lain daripada yang agak lain dari mentari pagi kok bukan dia yang menang ya padahal terlucu terbaik nyampein materinya dari kelin zes pas pakai baju koko sama peci kayak aziz gagap dari user mantabang setuju kue dari junior fior percaya ada satu hal yang akan bikin dia balik dari uncle dad login labang dari saturn semoga kenyamanan menuntunmu ke kedamaian dari sams paradisme login bentar lagi bang dari yosi tinggal loginnya itu dari suparlan ini stand up tergokil yang pernah saya tonton dari wahyu bongki masya Allah sehat selalu ya saudaraku semoga dilancarkan semua urusannya dari sugeng walu ya waduh gak bahaya ta dari semut hitam 1% stand up 99% curhat dari awamunawar prepare tingkat tinggi ini dari muis totalitas dari erik lesmana betul-betul total ini orang mantul dari jawa 19 sumpah keren bang dari kowe temerloh semoga dipermudah segala urusan dan dapat hidayah tenang tegak abang ini dari ganden ronggo warsito gokil banget fakta emang sakit tapi bawa berkah dari wiwi handayani login login pro dari hipokritikal sindiran kecil bang aku tahu maksudmu ya demikian sahabat komentar dari para netizen dan doa kita yaitu untuk bang okisi tompul mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah amin ya rabbal alamin terima kasih sahabat jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati